Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 sudah bilang tidak ada masalah merayakan tahun baru dan tidak ada masalah춰 verlasi selama hati karena maksud albir Lord adalah kebaikan berapa quran saya sampekan tidak mengatakan e-l anda tidak beri baik dan berage kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negara-negara. Jadi mengucapkan salah satu hal itu termasuk kebaikan yang kita memberikan ya kita tahu. Dan kita sama sekali kita mengucapkan dan merayakan tidak. Sama sekali mengatakan akhidah mereka yang benar-benar kita. Kita hanya mengucapkan. Lalu kemudian saya lagi lagi next ya. Nah ini, ini Chef Dr. Ahmad Matoi ini adalah yang sekarang. Beliau mengucapkan suatu maka kepada Bapak Fatihkan dan kepada seluruh dunia. Dengan perayaan Hari Mila Al-Muja Iyadah yaitu hari Masehi dan Kalimah Bia Isa. Beliau sudah jelas bahwasannya. Supayaan ini dan ucapkan ini adalah untuk memperkuat hubungan. Hubungan antara organisasi Islam dan Ormas Masehi di seluruh dunia. Yaitu kita lihat lagi next. Next. Ini ada masalah. Ada fatwa ini. Fatwa Buhi tentang muslim merayakan akhidah. Jadi muslim merayakan akhidah. Sumbernya Buhi sumut. Ini teman saya yang posting. kebetulan saya, saya yang saya skip. Ya. 81. Perayaan akhidah. Bila akan diharapkan. Kalau kita mengusul ini, kita next lagi. Ternyata Muhi tidak pernah mengeluarkan fatwa halang merayakan akhidah. Kita lihat lagi next. Slip. Ya. Nah. Muhi tidak mengharapkan muslim ucapkan selamat natal. Ini waktu itu Pak Jendal Sundi yang dijabat sebagai imun. Ketua Muhinya. Dan saya tinggalkan lagi yang terbaru. Next. Ini wakil ketua umum Muhi. Pak Jendal Al-Muji mengatakan Muhi tidak pernah memberikan harangan satwa selamat natal. Artinya Pak Muhi itu adalah istilah silahkan. Mau merayakan, mengucapkan silahkan. Tidak juga silahkan. Nah ini Muhi menyerahkan ke dalam orang muslim. Tidak sangat. Tapi kita lihat. Next. Nah ini ada dari M.S.U.T. M.S.U.T. mengatakan tidak boleh mereka mengatakan kapan baru. Ini M.S.U.T. dalam kutat Al-Amrubibutibak wakil Al-Amrubibutibak. Ini saya lihat dalam kutat alatnya ketemu. Next. Kita pokoknya ini. termasuk yang kesalahan orang. Ini Bita ya. bukan sesat. Dikatakan kita. Raya keras. Hari pelayanan Nisa. Apa yang dibuat. Jadi ini. Fa'i na'i kisol dan muwasin. Jadi menjadikan kawan baru sebagai raya. itu agama nesrani. Tidak ada kaitan dengan Islam. Ya memang saya kira tidak ada satupun orang muslim yang menjadikan kawan baru sebagai raya. yang tidak ada ya. Sekedar. Tadi bersyukur kepada Allah ya. Dan dia menikmati tahun dengan setekah berbagi. Berhubung bersama. Berhubung bersama. yang menjadikan ya. Saya kira tidak ada yang kita ini menjadikan raya-raya. Muslim sudah berlaku. Sayangnya individu juga berhubung bersama. Tidak ada tambahan lagi ya. Kalau melibur-liburannya akan memakai tangan merah. Next. Ini yang di Musuliti. Tapi ini menariknya. Menariknya. Saya cek lagi dalam kitab Al-Halli. Musuliti juga. Beliau mengatakan dia di atas yang merah itu. Bagaimana hukum tentang ini. Mengucapkan selamat raya kepada raya-raya. Beliau mengatakan itu tidak ada masalah. Mereka memubah. Tidak senang. Juga tidak kita. Insuliti. Jadi mengatakan tidak buling. Jadikan raya-raya-raya. Tidak ada ya. Tapi dalam insuliti yang lain. Buling. Mencapai selamat hari. Tak. Buling. Tidak ada masalah. Ini. Amsuliti juga. Terus selanjutnya. Itu perbedaan. Nah. Langsung saja kita bahas di sini. Hadis yang menjadikan jargon pelan-pelan perenatal itu selalu sama. Jadi. Tidak boleh volentik. Tidak boleh. Tidak boleh. Apa saja. Selalu buka shabu. Manta shabu. Forming. Forming. Ini hadis. Untuk digitalisir. Termasuk. Tidak boleh. Natalan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ikut raya-raya mereka. Tidak boleh. Semuanya. Tidak boleh. Semuanya. Tidak boleh. Semuanya. Tidak boleh. Semuanya. Tidak boleh. Kita melihat. Hadis itu sendiri. Secara sangatnya bermasalah. Artinya tidak sepakat para ulam hadis. Ada yang mengatakan shahe. Ada yang mengatakan shahe. Ada yang mengatakan shahe. Ada yang mengatakan shahe. Ini berbunsa pada satu rawi. Itu rawinya. Jadi. Hadis itu yang dipakai alasan haramannya. Itu bermasalah salah-salah. Jadi. Bermasalah itu ya. Bermasalah. Bermasalah. Kalau saya tidak mengatakan palsu ya. Imam bin Dhabal mengatakan hadis itu bukan. Rawi itu bukan rawinya. Yaitu. Bisa baru itu bukan orangnya. Abu Dhabi mengatakan. Lah bahas-salih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ya.. Tidak ada males. Gwuru. Tidak ada jijedakkan. Teluk bisa mengatakan. Borongan bakal di kamar. Namaku pernah mengharapkan. Nak Shyam gitul. Tidak ada satunya. M swapped. Misalkan monitoring dengan jullie. Tempat dia mengatakan. Selain Manchester. Terus punya kelemaah mem oppor anda bawa. Bawa brainstorming samaSU. Jadi kesimpulannya udah bahas gereja dengan makhluk. KarangIR yang alikum. mengatakan bahwa ini habisnya tidak sempurna hujan sehingga sekarang memakai celana panjang itu tidak benar akhirnya juga dari visi boleh pakai celana panjang kita masuk merayakan kita next lagi perhatian saya Ahmad Mahmud Sekretaris Jenderal Fatwa Mesir menegaskan tidak adalah orang masyarakat untuk merayakan kalau begini untuk manusia seperti itu tidak akan berlalangan merayakan hari tertentu seperti hari ibu hari yang lain seperti hari tahun baru hari pahlawan dan hari-hari yang lain menurut sianglah tersebut tidak benar menjadikan hadis yang malah Tashabu itu sebagai alasan pelarangannya karena Tashabu itu dari segi bahasa melakukan ini penting Tashabu itu melakukan sesuatu dengan senajak dengan tidak akan melakukan hal yang diri bukan sebarusan untuk tapi persamaan substansi dan tujuan jadi harus sama tujuannya kalau tidak sama tujuannya tidak ada satu sama modelnya tapi tidak sama niatnya tidak ada satu dokongnya apa seperti jubah katanya sunnah kamu niat itu nabi kamu niat itu nabi aku tak bujah kalau niat aku tak bujah marah aku ini gimana Tashabu juga jadi jubah itu juga haram kenapa haram karena itu tak bujah begitu karena aku jahat juga boleh jubah aku lah juga pakai jubah jadi mestinya jubah itu diharamkan Tashabu dengan aku jahat dengan ufong kurek jadi tujuannya harus sama kita lakukan nah Syekh Ahmad Qasim Al-Humidi mantan direkur lembaga Al-Mufi Mungkar menurutnya perayaan-perayaan wari-wari bangsaan itu tidak apa Islam justru mengajarkan dan mengajarkan ucapan-ucapan indah selamat 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 tidak ada masalah ini sekarang habis itu terakhir perhatikan ya kalau Tashabu itu dijadikan sebagai generasir pakai topi sata kan pernah ada satwa ada suipi topi sata karena Tashabu dengan yang dia mesti yang suipi juga di suipi karena yang suipi pakai jubah dan jubah itu adalah adu jahat yang kedua kera jubah saya tidak usul dipakai tadi jubahnya nabi itu tidak ada kukunya tidak ada kukuh kukuh Shanghai jadi baju kukuh itu adalah kukuh kukuh Cina dan saya itu tidak ada Islam maka pakai jubah dengan pakai kukuh kukuh Shanghai Cina itu juga ada suipi itu di suipi ini kok peniru orang Cina yang suipi pakai jubah karena dia pakai kukuh kukuh Shanghai karena dia kukuh orang yang pakai kukuh santah kan begitu sama sama dengan suipi dan suipi itu tidak usah jauh-jauh tidak usah menunggu tahu baru waktu matang di musuh lain tempatnya kita suipi karena salun itu produknya orang Hindu dan kukuh sedangkan kecil hitam itu juga orang Jawa mana-mana ada kukuh atau jualan ya kan suipi saja semua itu pakai jubah juga pulah salun-salunnya Hindu bajunya kukuh Cina itu usah pakai bajunya jubah begitu ya jadi jubahnya Nabi Duri itu tidak ada cerai tidak ada kerasa yang baik langsung ada jubahnya bisa di cek di sini atau kapituki atau kalau tidak bisa naik pesawat tidak bisa jika cukup cukup setiakan usah lihat di untuk selesai ada gambarnya juga Nabi juga gimana jadi kalau mau pakai jubah yang suka pakai seperti Nabi itu modelnya ya modelnya kotak-kotak seperti itu kita ini model jubah juga buatan Cina sebetulnya kalau mau serius tasyafu itu begini semuanya sudah kamu harus mengolah kesempatan yang ini karena orang Yahud kalau sholat tidak pakai sandal jadi kalau sholat pakai sandal pakai satu itu maksudnya begini jadi kalau orang di sholat tidak pakai sandal itu harus disuipin karena itu rukul afaya apa orang yang menguji soalnya orang yang butuh kalau sebenarnya tidak pakai sandal maksudnya pakai sandal soalnya yang gaule kalau tasyafu jadi sebagai alasan harus konsisten harus konsisten jangan sampai kita mengajar keras sebaru-sebaru di di abon pernah ada itu waktu ada kisru kami seorang presiden itu dewan anjir jadi burung karena dewan presiden di Aceh itu ada pohon cemara dibakar dibakar atau dipotong karena ada pohon keraset jadi pohon sampai punya agama jadi pohon cemara itu dipakas atau dibakar karena dianggap pohon nya jadi pohon sampai keraset ini apa namanya kalau itu jadikan anda semestinya pohon kerasa juga dibakas semuanya karena pajamutnya dipakai pajamut orang hidup dan muda jadi kerasa apa itu harus dihangus kan usah diminum dipakai-pakai dipotong semuanya itu pohon karena pohon orang dan muda kalau jadi masalah pohon pohon manggar itu orang jawa bukan pohon ar jadi pohon yang boleh tumbuh hanya pohon cuma saja itu masalah sejak kapan pohon punya agama jadi kenapa pohon cemara itu orang masalah memakai karena itu di Eropa tetanggan masa 16 abad 16 karena pohon cemara itu tahan di musim dini jadi dia itu ingin supaya tidak pakai putih selaju semuanya supaya menarik mata ini juga berasih pohon cemara sama dengan kenapa anak tidak pakai pohon cemara lebih panas maka yang tahan panas adalah pohon turma atau eroma yang ada buah pohon teman terlebih anak yang tidak bisa tumbuh itu sesuai dengan musim maka nah itu ya jadi kita kalau pukus ternyata tasyabur maksudnya itu sholat pakai sandal pakai sepatu di masjid ya itu suwipunya di situ jadi nyuwipu jangan jauh pakai kita dekatnya jangan sholat semua ini bisa di suwipu semuanya kita lihat hades ayah yang mungkin ini nabi yang penting perlu dengan tasyabur yang dilarang itu tasyabur bentuknya sama niat sama itu satu yang kedua dengan dibaca ini yang lama sebenarnya seperti apa perhatikan hadis nabi itu cara persisir miru orang ahli kita nabi saja satu dan orang akhir ini karena ayah sendiri tidak terlalu nabi itu kalau sisiran ke depan dan orang muslim kalau sisiran itu tidak dengan nabi dan orang nabi itu kalau sisiran itu akhirnya apa orang harus nabi 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 senang apa senang apa buah kota adun kita mencocokin nabi kita jadi nabi itu sama dengan kita bukan berbeda dalam hal yang tidak diperintah selamat selamat Terima kasih telah menonton!